Tim Kampanye Nasional atau TKN, calon presiden dan wakil presiden pasangan Prabowo-Gibran menilai hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK yang memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK karena pelanggaran etik tidak berdampak pada pencalonan keduanya di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saat menggelar jumpa pers di rumah pemenangan selasa malam, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menyatakan Prabowo-Gibran telah memiliki ketetapan sah dari Komisi Pemilihan Umum Maju di Pemilihan Presiden 2024. Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN, Kim Hinca Panjaitan, juga mengatakan Gibran tetap akan melaju mengikuti Pilpres 2024. Sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo-Gibran. Sebelumnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK menyatakan tidak berwenang menilai putusan MK nomor 90 soal syarat usia Capres-Cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menuduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. MK-MK menyebut putusan MK hanya bisa diperbaiki dan diubah MK sendiri melalui keputusan baru.